Apa rencana kamu? Lapor polisi. Supaya semua bekas anak buah saya gak perlu balas dendam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mus. Kang. Duduk, duduk. Mau minum apa? Saya gak mau minum. Mau cerita aja. Mau cerita apa? Johnny sekarang sudah kerja lagi. Jadi security lagi? Iya. Dimana? Selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu atau telepon? Telepon. Sering melepon? Gak juga. Kamu udah damai sama Johnny? Udah maafin Johnny? Ya udahlah. Kamu gak dendam? Enggak kan Johnny udah pindah maaf. Dia ngaku salah. Hebat. Hebat. Biasa aja kan. Oh iya, dia titip salam. Iya. Dia mau telepon, tapi takut katanya. Kalau gitu nanti aku yang ngelepon. Biar seperti dolo gak adakan jalan. Iya, terima kasih. Kamu gak usah terima kasih ke saya. Harus, Kang. Saya gak pernah ngasih modal ke kamu. Saya gak pernah ngasih tips bagaimana caranya menjadi pengusaha yang sukses. Karena kebetulan saya memang gak tahu. Saya juga gak pernah. Tapi Akang selalu ngasih semangat ke saya. Kalau itu, kewajiban saya sebagai orang tua. Iya, Kang. Waktu saya datang ke Akang, saya datang sebagai anak. Supaya Akang merestui niat saya. Mendoakan langkah saya. Ngasih semangat buat perjuangan saya. Akang pengganti orang tua saya yang sudah gak ada. Pengganti Kang Bahar yang juga sudah gak ada. Gimana kabar bekas anak buah kamu? Bekas anak buah saya yang sekarang masih saya anggap keluarga. Tetap jadi keluarga saya. Beberapa sudah memutuskan pensiun. Gobang sudah gak di terminal. Gobang katanya mau ternak lele. Bagus. Cecep yang tadinya di terminal juga. Sekarang katanya lagi merintis ternak bebek. Di jalan sudah habis. Murad sama firman sahpitra dagang bubur ayam. Kapan-kapan kita kesana makan bubur ayam. Siap, Kang. Terus siapa lagi yang sudah pensiun? Dik-dik. Tadinya di pasar. Dia belum tahu mau apa. Mungkin usaha. Tapi belum tahu mau usaha apa. Dia mau nikah sama yang kerja di rumah Kang Bahar. Imas. Mudah-mudahan ada jalannya, ada rezekinya. Iya, Kang. Kita kasih semangat, kita doakan terus. Iya, Kang. Siapa lagi? Kemot. Dia tadinya di terminal juga. Sebelum masuk terminal, dia anak geng motor. Dia lagi kerja. Kerja apa aja katanya. Yang penting, enggak di tempatnya yang lama. Begitu niatnya. Sudah punya anak? Dua. Mudah-mudahan dia cepat dapat kerja. Iya, Kang. Kenapa? Saya yang meminta mereka pensiun karena sudah terjadi kekacauan seperti yang dulu dikhawatirkan Kang Bahar. Penyusupan, pengkhianatan, penculikan, penganiayaan, semua karena ambisi pada kekuasaan dan dendam. Mereka saya minta pensiun untuk menghindari perang dan mengajak mereka untuk menempuh jalan baru. Seperti yang dilakukan Kang Bahar. Sebelum dia meninggalkan kita buat selamanya. Neneng mau minta maaf sama Akang. Neneng udah ninggalin Akang gara-gara Akang gak mau balik ke terminal. Gak bilang iya buat beliin Neneng rumah sama mobil. Gak apa-apa. Yang penting kan sekarang kamu udah pulang. Neneng mau ikut Akang. Akang akan balik lagi ke terminal. Gak apa-apa. Akang mau ternak lele. Gak apa-apa. Penghasilan dari ternak lele gak menentu. Gak seperti di terminal. Setiap hari bawa pulang uang. Gak apa-apa. Yang penting kalau nanti usaha lele, Akang kerjanya harus tekun. Mau kerja keras. Itu pasti. Biar usaha ternak lele Akang bisa berkembang. Amin. Biar Akang bisa punya uang banyak. Terus bisa beliin nening rumah sama mobil. Halo. Apa kabar, John? Baik. Selamat ya. Selamat buat apa. Kamu udah kerja lagi. Terima kasih. Nanti gaji pertama terakhir aku ya. Kalau buat nanggir mah gak usah nunggu gaji pertama. Nanti seorang juga bisa. Kalau kamu, saya udah sama-sama bebas jam kantor. Di warung nasi yang waktu itu. Ya di kape, atuh. Yaudah, nanti kita teleponan lagi ya. Iya. Iya, John. Jupp, saya mau minta tolong. Minta tolong apa? Kamu punya uang 300 ribu? Ada. Pas 300 ribu. Kemarin sepatu saya ada yang laku. Boleh saya pinjem? Buat apa? Saya kan udah kerja lagi. Mau saya rayain sama Prita. Mau saya ajak makan. Tapi saya gak punya uang. Kamu bukannya ada masalah sama Prita? Udah damai. Yaudah, ambil aja ke toko. Nanti pulang kerja. Saya langsung ke sana. Oke. Iya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Apa? Kamu di dapur? Iya. Coba ke depan. Emang kenapa? Yaudah, ke depan aja. Orang belum selesai ngomongnya. Hapinya udah dimatiin. Bisnya kan kamu yang gitu. Dendam? Enggak. Cuma biar kamu tau aja gimana rasanya. Kesel. Sama, aku juga gitu. Mau apa? Kamu lupa. Aku calon suami kamu. Enggak. Boleh masuk? Tunggu. Tanya Tekinasi dulu. Teh. Ada dik-dik. Boleh masuk? Ya boleh, Atuh. Masa enggak? Masuk. Kemarin aku ke pasar, itu yang terakhir, perpisahan Kayak anak sekolah yang baru lulus aja Anggap aja aku anak sekolah yang baru lulus Terus? Terus sekarang aku pengangguran Aku gak mau dikasih sama pengangguran Tenang Siapa yang bisa tenang kalau calon suaminya pengangguran? Nanti kalau udah nikah, mau dikasih makan apa? Aku mau kerja Kerja apa? Saya mau jadi tukang sampah Jadi petugas kebersihan? Iya Bener, akan mau jadi tukang bebersih sampah? Iya, saya dulu udah anggap sampah masyarakat Udah capek Mau kerja, jadi tukang bersihin sampah aja Silahkan lihat-lihat dulu Temennya yang kerja disini mana? Temen yang mana? Juk Eh, Wan Ada sepatu jogging gak? Kenapa? Saya tiga hari lagi masuk pelada tinju Jadi wakil Bandung buat prapon Oh, gitu Iya, makanya saya butuh sepatu buat jogging Emangnya kenapa? Gak apa-apa, gak jadi Selamat dulu deh Terima kasih Halo Bos Ya Kurang sama Pipit gak ada Adanya yang ini Gimana? Kepisa Waduh Waktu kamu tinggal hari ini Besok sudah waktunya pengambilan lain kekuasaan Waktu yang sudah saya tunggu-tunggu sejak lama Saya gak mau waktunya munur Gara-gara kamu gak bisa nyari Murad sama Pipit Cari Terus kasih tau Dharma Muat dieksekusi Kita masih nunggu kabar dari Unang Siap, Bos Begitu kita dapat kabar posisinya dimana Kita langsung bergerak Kita habisin Murad sama Pipit Sayang, kalau gak dihabisin Terus mau kamu habisin? Iya Jorok Kenapa jorok? Kan buburnya gak tumpah ke tanah Tapi itu kan bekas Kalau gitu buatin yang baru Kalau lapar mau bubur Bilang aja dari tadi Untung ada kamu Jadinya saya bisa dapat sepatu bagus Tapi harganya murah Ah bisa aja Terima kasih Jup Sama-sama Saya pulang dulu Kenapa? Iwan udah gak kerja disitu Iwan siapa? Yang kemarin aku ceritain Cowok yang aku bilang cool Dia udah keluar dari toko jeans Kata temannya Iwan masuk platda tinju Jadi wakil Bandung buat prapon Dia ke tinju? Iya kata temannya Dia disitu cuma kerja part time Sekarang udah gak lagi Ikut apa tadi? Platda Pemusatan latihan daerah Iya kali Keren Percuma keren Kalau dia gak kenal sama aku Gak tau nomor telepon aku Cari siapa Murat sama pipit Enggak Sih Rengmenter Pixire Gak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jamal Saya akan seret dia Ketempat yang lebih pantas Aku udah kelamaan disini Gak enak sama tekinasi Aku pulang dulu ya Iya Nanti sore saya tunggu di tempat yang kamu tau Iya kang Salam buat tekinasi Iya Mangga? Kamusnya ada? Nggak ada Cek Esi? Ada Saya udah perlu Ditunggu? Iya Cek Esi? Iya Ibu mau ketemu saya? Iya Ada apa bu? Aku mau beli cilok Cilok kamu bed? Iya Kita kan udah berapa kali ke tempatnya jualan Tapi om lu bednya nggak ada terus Tau dari siapa saya butuh karyawan? Aku lupa Jadi langganan kamu yang tiga anak kecil itu nggak tau sekarang kamu jualan disini? Iya Kan akunya lupa ngasih tau Masuk dulu aja tuh Kita ngobrolnya di dalam Iya Beli kue balok aja yuk Kalau kue balok mah nggak usah beli kali Mau rasa apa? Original? Keju atau green tea? Gimana? Gratis kan? Pasti Kalau ternyata nggak enak gimana? Ibu cobain aja dulu yang sudah mateng Kalau enak Nanti saya siapin yang fresh from oven Yaudah yuk Asik Cuma kehilangan tiga pelanggan mah nggak apa-apa Jangan bilang cuman Pelanggan itu Jangankan tiga Satu aja penting tau Iya tau Kok semua jadi nyerang saya? Bukan nyerang Ngasih tau Iya tau Ini cerat mi Karyawan baru Ini eda Ini enung Ini titil Ini karyawan paling senior Syahrini Saya edo cek Sokat tuh salaman dulu Kasih Ini perempuan semua Iya Emang kenapa? Kita harus cari yang laki-laki Supaya apa? Supaya si Ujang nggak sombong Merasa ganteng sendirian Terima kasih Terima kasih.